Intro Intro Halo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Apang65 di channel Youtube Jadi hari ini gue menghabiskan hari-hari Gue yang semu Untuk bantuin Bapak Hezron Si pemilik anjing yang Badannya sama badannya Pengawalnya sini loh Gedean anjingnya daripada dia Nah jadi anjing ini umurnya Berapa pak? 4 tahun Tapi badannya melebihi orang-orang Yang umurnya 40 tahun Jadi anjing ini Makannya sebulan itu menghabiskan Sekitar 15 juta Kata yang punya Nah anjing ini tuh adalah anjing yang Bisa ngasih terapi Jadi dokterapi Jadi buat orang-orang yang takut anjing Katanya kalo samping dia itu jadi gak takut anjing Nah itu terbukti paling gak saat opening ini Nih liatin gue Tuh Tuh Iya gak? Bener nih anjing ini anjing terapi Iya gak? Hmm Hari ini gue diminta tolong oleh salah satu pemilik anjing yang paling fenomenal di Indonesia Untuk membuatkan mereka sebuah konten video Anjing ini bernama humble spiker Sebuah anjing yang juga merupakan selegram Jadi di video kali ini gue akan membahas soal anjing Dan juga gue akan membahas soal selegram Karena si humble husky ini adalah anjing selegram Nah jadi Spike ini adalah salah satu jenis anjing yang cukup langka di Indonesia Jadi pertama kali lo pasti liat anjing ini Lo kira anjing ini adalah anjing husky Tapi setelah gue teliti Anjing ini adalah anjing alaskan malamute Anjing ini berbentuk lebih besar dibanding husky Semakin dia tua semakin dia akan menjadi seperti monster Gue denger kabar anjing ini cuma beberapa unit ada di Indonesia Unit mobil Nah yang hebat dari Spike adalah Dia ini salah satu anjing yang punya sertifikat terapi Kata yang punya namanya dokterapi Jadi anjing terapi itu adalah anjing yang dilatih untuk menyediakan kasih sayang Dan juga kelemasan bagi orang-orang yang ada di sekitar Jadi sama kayak terapis pijet Memberikan kasih sayang dan juga bikin lemes Ini sebuah apa namanya pak inspirasi ya Bahwasannya menyayangi anjing dan melindungi hak-hak anjing Itu bisa memberi kehidupan yang lebih baik Paling nggak buat pemiliknya Karena pemiliknya ini sudah tidak terjadi pengangguran loh Dia hanya ngurusin anjing ini itu kan anjingnya marah kan Begitu cintanya anjing sama yang punya Nah itu tadi kurang lebih aktivitas gue hari ini Bantuin buat video seorang anjing yang merupakan selegram Lalu kita bicara soal selegram Bicara soal selegram Apa itu selegram? Selegram itu adalah kesempatan eh Selegram itu adalah kependekan dari selebriti Instagram Jadi kalangan-kalangan orang yang dari berbagai macam latar belakang Yang biasanya mereka bukan selebriti sesungguhnya Tapi mereka selebriti di dunia maya atau di dunia online Biasanya selegram itu kayak traveler, pecinta kopi, fotografer, videografer Terus ada juga makeup-makeup tuh ya yang suka makeup Yang banyak becandaan-becandaan receh ya kan Atau juga pecinta binatang kayak si Bapak Hestron ini Mereka punya followers yang cukup banyak Si Spike ini punya followers itu jumlahnya 88.000 Jadi Spike ini sudah bisa dikategorikan sebagai anjing yang selegram Mengapa bisa jadi ada istilah selegram? Kalau menurut gua itu lebih ke konten Kalau temen-temen lihat kontennya si Spike ini Dia tuh konsisten dia Antara dia anjing yang suka jalan-jalan Atau anjing yang suka foto-foto bareng artis Ya kayak bisa dilihat ini ya Ini anjing foto sama Sandi Aulia Masya Allah Ini anjing ngaceng kagak ya? Anjing emangnya anjing Terus ini juga ada anjing yang foto sama Sami Samurangkir Eh Sami siapa nih ya? Lu bayangin Sami ini kan badannya otot semua Sama nih anjing beda badannya kurang lebih dikit Artinya nih anjing gede banget beneran Kalau mau jadi selegram itu biasanya ada kontroversi Ya kan? Urusannya tuh kalau nggak kontroversi sensasi gitu Jadi itu ya tema pembahasan gua kali ini Yang sudah ngomongin soal anjing dan juga soal selegram Semoga video ini ada manfaatnya Ada faedahnya buat teman-teman semua Gua ucapin banyak terima kasih buat teman-teman Yang udah rela nonton acara tidak berguna ini Juga teman-teman yang sudah like Dan juga teman-teman yang sudah view dan juga subscribe Itu sangat berarti buat gua Seperti biasa gua selalu ucapkan Untuk jaga kebersihan lingkungan Tetip lalu lintas dan beri kesempatan kepada penyebrang Dan wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh That's John Sampai jumpa